Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Satuan Researcher Narkoba Polres Lebong kembali berhasil mengamankan dua pemuda Kabupaten Lebong terlibat penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis ganja. Keduanya diamankan saat melakukan transaksi narkoba jaringan luar daerah dengan barang bukti ganja seberat 36 gram. Dua pemuda inisial JP dan RC langsung diamankan ke Mako Polres Lebong setelah dilakukan penangkapan di desa kota Donok Kecamatan Lebong Selatan pada 31 Oktober lalu. Keduanya ditangkap petugas setelah melakukan transaksi narkotika jenis ganja yang diduga dilakukan pelaku bersama jaringannya di daerah Curup Kabupaten Herjang Lebong. Pasca pemeriksaan intensif polisi, kedua pelaku dijerat penyidik pasal 114 ayat 1, subsidir pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Pelaku diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan badan, barang dan tempat tertutup lainnya terhadap pelaku ditemukan barang bukti berupa satu paket besar narkotika golongan satu jenis tanaman ganja terbungkus kertas koran di dalam kantor plastik warna hitam dengan berat BB ganja 36,16 gram. Tidak hanya terlibat transaksi, kedua pelaku juga diketahui pengguna narkoba. Para mukti ganja tersebut sebagian akan digunakan sendiri dan sebagian apabila ada teman-teman yang mau membeli akan dijual juga. Aparat mendegaskan upaya pemberantasan narkoba tersebut juga bentuk mendukung astacita instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Atri Presetio, TVRI Bengkulu melaporkan.